Habib Syekh bin Abdul Qadir Asegaf mengaku penasaran dengan isi mobil Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Padahal, keduanya sudah sering bertemu di berbagai acara. Begitu pula Ganjar juga kerap soan mengunjungi kediaman Habib Syekh di Semanggi Kidul Kecamatan Pasar Kliwon Kota Solo. Saya penasaran isi mobilnya apa, kata Habib Syekh kepada Ganjar Pranowo saat berkunjung ke kediamannya, Rabu 10 Mei 2023. Rasa penasaran itu terjawab seketika Ganjar membukakan pintu mobil dan menunjukkan kepada Habib Syekh bagian dalam dan isi mobilnya. Ternyata, mobil Gubernur Jawa Tengah itu berisi banyak mainan anak-anak. Mainan itu biasanya dibagikan oleh Ganjar kepada anak-anak saat dia melakukan kunjungan kerja di berbagai tempat. Isinya itu mainan, bid. Ini untuk anak-anak, jawab Ganjar sembari mengajak Habib Syekh melongok bagian dalam mobil. Dalam keterangan tertulis, tadi sore Ganjar sengaja mampir ke kediaman Habib Syekh usai menghadiri acara launching Solo Kota Lengkap dan penyerahan sertifikat aset pemerintah di Pendapa Balai Kota Solo. Ganjar mengaku tidak ada pembahasan khusus dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam di gedung Bustanul, asyikin itu. Silaturahmi saja, syawalan. Habib Syekh bin Abdul Qadir Asegaf juga berkomentar senada dengan Ganjar. Menurutnya, pertemuan itu merupakan pertemuan biasa untuk Silaturahmi karena kebetulan masih bulan syawal. Silaturahmi, minal aidin. Kan kemarin belum minal aidin kesini. Gak ada pesan-pesan. Kami sudah sering jumpa dengan Pak Gubernur kita ini. Kami hanya duduk-duduk, ngobrol-ngobrol biasa. Sebagai informasi, Habib Syekh bin Abdul Qadir Asegaf dan Ganjar Pranowo memang kerap bertemu. Termasuk membahas tentang menjaga persatuan dan kecintaan terhadap NKRI. Keduanya juga kerap berjumpa dalam acara Jateng Bersholawat, acara rutin yang digagas pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan didukung oleh Habib Syekh. Terima kasih. 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 Terima kasih.